Musim penghujan seperti ini menjadi kendala tersendiri bagi sejumlah pengrajin gendang jimbe di kota Blitar. Mereka mengaku kapasitas produksinya menurun drastis karena minumnya panas matahari. Akibatnya, sejumlah pesanan barang pun menjadi tersendat. Inilah salah satu tempat produksi pembuatan gendang jimbe di Kelurahan Sentul, kota Blitar. Di Kelurahan yang tak jauh dari magam Bung Karno ini, memang dikenal dengan sentra gendangnya. Tak heran jika banyak pengunjung luar daerah yang mengunjungi lokasi tersebut. Namun pada saat musim penghujan seperti ini, sentra gendang tersebut terlihat sedikit sepi. Sebab tak banyak barang yang dapat mereka tawarkan, akibat menurunnya kapasitas produksi yang disebabkan cuaca mendung dan hujan. Praktis gendang yang dihias dengan cat warna-warni tersebut membutuhkan proses pengeringan relatif lebih lama dibanding musim panas. Dampaknya pengrajin harus kehilangan omset hingga puluhan juta rupiah. Untuk ukuran, mulai dari kecil ukuran 20 cm sampai puluhan 60 cm. Ada kendala enggak mas dalam proses pembuatan? Kalau kendalanya untuk sekarang itu dari cuaca. Kalau cuacanya agak buruk ini, enggak bisa kerekai. Soalnya proses ini perlu pengeringan yang lama. Saat ini pengrajin hanya mampu memproduksi seribu hingga 2.000 buah gendang sebulan. Padahal yang ia butuhkan jumlahnya mencapai 4.000 hingga 5.000 buah gendang jimbe dari berbagai ukuran.